Dan yang lebih parahnya lagi, pas pandemi, gue baru tau kalau ternyata suami gue gak bisa sholat. Selama ini dia sholat ke masjid, gue bangga dong. Wah suami gue sholat ke masjid, dia tau nih pahalanya lebih banyak. Ternyata dia sholat ke masjid karena gak bisa sholat sendiri. Waktu itu kejadiannya gini, pas pandemi kan banyak masjid ditutup ya. Di hp gue tuh suka ada alarm azan. Pas azan kok dia gak ke masjid? Gue tanya, kok kamu gak ke masjid? Iya masjidnya ditutup, yaudah kita jamaah di rumah aja. Terus dia senyum. Sebenernya aku gak bisa sholat, gue juga gak terlalu paham agama, gue juga bandel, gue tatoan. Tapi kalau sholat gue mau belajar, karena sebagai orang tua gue punya tanggung jawab buat ngajarin anak-anak gue sholat. Lu gak bisa sholat mau ngapain? Lu mau anak lu nyembah petani jagung, anjing? Iya aku juga nyesel waktu kecil bolos ngaji. Nyesel doang gak belajar, soalnya ambil ikro. Akhirnya gue yang ngajarin loh. Udah gue yang jadi tulang punggung, gue yang jadi imam. Aku gak bisa sholat. Aku kan mummy. Aku aku gak mau datump. Terima kasih telah menonton